Intro Salam saudara-saudara yang terkasih Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua Mari saudaraku kita berdoa untuk mengawali renungan ini Tuhan alah kami, alah yang maha besar, Bapak yang kekal Kami datang ke hadapanmu dengan penuh ucapan syukur atas segala kebaikanmu dalam hidup kami Pagi ini kami sudah bangun dalam keadaan sehat dan terberkati Sekarang kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk bersatedu dan menerima berkat-berkat rohani dari firmanmu Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Lukas 16 ayat 10 Mari kita baca bersama-sama Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Saudaraku Ada orang-orang yang sewaktu diberikan tugas yang kecil atau tidak berarti Kadang-kadang merasa malas mengerjakannya atau dikerjakan dengan sembarangan Karena dianggap tugas yang tidak berarti Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bahwa tugas-tugas yang kecil apabila dikerjakan dengan setia Maka akan membawa kepada kepercayaan untuk diberikan tugas-tugas yang lebih besar Firman Tuhan bukan hanya menulis tentang kabar keselamatan melalui Tuhan Yesus Namun juga dipenuhi dengan nasihat-nasihat bijaksana Untuk kehidupan berkeluarga, berbisnis, bekerja, dan masih banyak lagi Daud seorang raja besar bangsa Israel adalah contoh seorang yang setia melakukan tugas-tugas kecil Ketika Nabi Samuel mengundang Isai, ayah Daud, dan anak-anaknya yang laki-laki ke upacara mempersembahkan korban bagi Allah Daud sedang berada di padang rumput mengembalakan kambing domba Sangat jelas terlihat bahwa ayah Daud memperlakukan Daud berbeda daripada kakak-kakaknya Dalam acara yang penting seperti itu, Daud tidak diikut sertakan Bahkan sewaktu ditanyakan oleh Nabi Samuel, apakah Isai masih memiliki anak yang lain Isai baru memberitahukan tentang Daud Namun demikian, Daud tetap setia melakukan tugas kecil yang diberikan ayahnya kepadanya Bahkan setelah dia diurapi Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel Dia tetap setia menjaga kambing domba setiap hari Diceritakan dalam 1 Samuel 17 Bahwa Isai menyuruh Daud membawakan makanan bagi kakak-kakaknya Di tengah medan pertempuran melawan orang Filistin Dan Daud melakukan perintah ayahnya dengan setia Kesetiaannya dalam melakukan tugas kecil inilah yang membawa Daud bertemu dengan Goliat Dan akhirnya mengalahkan Goliat Selain itu, ketika Daud melakukan dengan setia tugasnya mengembalakan kambing domba di padang rumput Tuhan sedang melatih Daud agar siap menghadapi Goliat Daud memulai dari hal-hal yang kecil seperti mengalahkan beruang dan singa yang menyerang kambing dombanya Kemudian naik ke hal yang lebih besar yaitu mengalahkan seorang raksasa Dari cerita kehidupan Daud ini, kita bisa belajar bahwa firman Tuhan terbukti benar Orang-orang yang setia melakukan tugas-tugas kecil akan terbukti setia apabila dipercayakan tugas-tugas yang besar Oleh karena itu, jikalau saat ini ada diantara kita yang sedang melakukan tugas-tugas kecil Lakukanlah dengan penuh kesetiaan Sebab mungkin saja tugas-tugas kecil ini akan mengantar kita kepada tugas-tugas yang lebih besar Kolose 3, ayat 23-24 berkata Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan pagi hari ini Semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat memberkati kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak kami yang ada di sorga Segala pujian dan ucapan syukur kami bagimu Allah yang begitu mengasihi kami Terima kasih untuk berkat firmanmu yang kami terima pagi hari ini Yang telah menyegarkan dan menguatkan jiwa kami Sehingga kami bisa menjalani kegiatan sepanjang hari ini bersama denganmu Kiranya engkau menolong dan menuntun kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami Terima kasih Bapak Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Berkatilah para pemimpin negara kami Mulai dari aparatur pemerintahan pusat sampai ke daerah Biarlah rasa hormat akan engkau Melandasi setiap keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan Agar mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sedang terkena covid di rumah sakit-rumah sakit Terutama di DKI Jakarta yang memiliki jumlah penderita paling banyak Ya Bapak kiranya tangan penyembuhmu menjangkau dan menyembuhkan mereka semua Biarlah belas kasihanmu membuat orang-orang ini menerima kesembuhan yang ajaib dari engkau Pakailah dokter-dokter dan tenaga-tenaga medis sebagai perpanjangan tanganmu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Bapak Kami berdoa dan kenapa bagi orang-orangnya Kejuangan tangan dan penyembuh